Intro Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengembang di Batam agar warga Batam dapat dengan mudah membeli rumah yang dijualnya. Promosi dilakukan mulai dari penawaran lokasi yang strategis, fasilitas-fasilitas yang dibangun, cicilan murah, maupun subsidi berupa potongan harga saat pembayaran uang muka. Bahkan ada juga perusahaan pengembang yang menawarkan cara mudah yaitu hanya dengan membayar cicilan uang muka pertama sebesar 3 juta rupiah, konsumen bisa langsung menghuni rumah tersebut. Cara ini dimaksudkan agar para warga Batam yang belum mampu bisa dengan mudah mendapatkan rumah secara kredit tanpa harus menunggu selesai pelunasan uang muka sebesar 15% dari harga jual pada perusahaan di luar dari nilai yang diagunkan pihak bank. Sali, salah seorang marketing perusahaan pengembang Tunas Regensi Batam mengatakan bahwa perusahaan tempat yang bekerja merupakan satu-satunya di Batam yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memiliki rumah. Terbukti dengan penjualan yang dilakukan, saat ini perumahan Tunas Regensi hanya tersisa sekitar 5% yang belum terjual dari 790 unit rumah yang tersedia dan sudah laku. Banyak permintaan seperti itu juga, makanya kita 3 juta langsung bisa dihuni. Kita mempermudah, jadi dia tipe paling kecil di sana itu tipe 39 per 78, harganya 295 juta, DP 15% 44.250.000. Di developer lain, bayar DP selesai baru bisa dihuni. Ini tidak, ini bisa dicicil 15 bulan, cicilan pertama 2.950.000.000 atau 3 juta, itu langsung bisa dihuni. Kita di sini kan ada 3 kluster. Untuk program Ready Stock, kita cuma 2 kluster saja. Pertama di Lavender, itu total unit itu 365 unit, sisanya cuma 9 unit saja. Kedua, Jasmine, kluster kedua di Tunas Regensi, itu total unit 425 unit, sisanya tinggal 5% saja. Sementara itu, Edi Yanto, General Manager pada perusahaan pengembang Tunas Regensi Batam mengatakan perusahaannya tengah membangun pemukiman yang dilengkapi dengan kawasan bisnis, fasilitas umum yang luas, serta fasilitas lainnya yang cukup lengkap di atas lahan seluas 52 hektare di kawasan Sagulung. Dengan pembangunan hunian yang cukup ramai, diharapkan semua warga Batam dapat memiliki hunian yang layak seiring dengan kemajuan pada berbagai sektor yang terjadi di kota Batam, sebagai kawasan industri dan perdagangan dan terwujudnya kota Batam yang metropolis. Untuk menjawab keperluan atau animo pasar yang ada di kawasan Sagulung ini, ataupun yang lebih luasnya di daerah Batu Ajiba, kita sudah siapkan. Nah, tunggulan kita yang lain adalah row jalan kita yang lebar. Nah, dari kita bisa lihat dari jalan utama kita, yang waktu dari masuk ke arah Tunas Regensi ini, row-nya sampai 24 meter, Pak. Penataan dari landscape ataupun yang lain-lainnya sangat rapi di dalamnya. Pasum kita juga sangat lengkap, nanti kita di situ juga ada clubhouse. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.